Mau tahu sehari-hari isi tas saya seperti apa? Halo, nama saya Renita Sari Adrian. Saat ini saya bekerja sebagai Program Director Bakti Budaya Jarum Foundation. Saya selalu bawa tas yang ukurannya minimal sebesar ini karena barang bawaan saya banyak. Dan biasanya saya dari pagi sampai malam itu penuh dengan kegiatan. Kalau dibongkar, isinya ada apa aja? Ya, yang pertama, handphone itu yang wajib saya bawa kemana-mana. Karena saya bisa email, komunikasi, semua data, semua ada di sini. Terus dompet, terus power bank, ini juga penting. Terus tempat kartu nama, wifi, pencuci soft lens, hand cream, kalau kering, lagi di mobil biasanya pakai ini. Kabel data dan charger, ini juga penting banget. Nyawa banget katanya ini. Kacamata, terus visu basah, dan ini adalah perlengkapan make up-nya. Ini penting banget, karena kalau acara-acara yang cuma sebentar-sebentar aja, saya sekarang lebih sering make up sendiri. Di dalamnya ada foundation, bedak tabur, blush on, ada bedak, ada brush-nya, ada eye shadow-nya. Tuh, ya kan? Ada yang merah buat malam, seandainya diperlukan. Ini yang untuk siang. Terus ini lip liner juga. Pinsil alis juga penting, ini senjatanya perempuan, pinsil alis. Tempat soft lens. Ini adalah oil ajaib, yang lipil oil. Yang peppermint sama peace and calming. Dikat pakai ini, aman. Ini juga penting, bulu mata. Kalau misalnya bulu mata yang sebelumnya udah gak enak, ada spare-nya. Tinggal pasang kalau ada acara malam. Terus ini juga kalau pagi-pagi keluar rumah, biasanya kalau keluar rumah tuh rambut masih basah-basah. Di wall-wall aja pakai ini, diikat-ikat gitu. Nanti pas sampai kantor udah kering, udah natural curly. Nah, kalau macet, selalu ada snack. Ini yang terakhir. Ini adalah isinya, apa coba? Ini adalah aksesoris made in Indonesia semuanya. Ini adalah Tulola Jewel. Ini adalah Subang, kalau pas saya lagi acara-acara resmi yang pakai bajunya etnik-etnik gitu. Cukup pakai ini aja. Terus ini juga, ini lucu banget. Ini juga Tulola, ya kan? Terus untuk bikin look yang statement gitu, saya cukup pakai ini aja. Ini made in Indonesia juga, by Epa Jewel. My favorite piece juga. Ini made in Indonesia, Tulola. Jadi saya selalu bawa, ada yang silver, ada yang gold. Disesuaikan nanti dengan bajunya, kebutuhannya seperti apa. Oh, ini. Ini juga kalau misalnya simple, ya kan? Saya hanya ke meja nge-jeans doang, cukup pakai ini. Nah, itu deh. Sekarang isinya udah kosong, ada apa lagi. Jadi biasanya ini yang selalu saya bawa-bawa. Yang utama yang selalu saya bawa kemana-mana adalah ini. Dan ini nggak bikin panik. Kalau tiba-tiba dandan bisa makeup sendiri. Kalau tiba-tiba ada acara, tinggal pakai aksesoris. Ada makanan juga. Ada handphone, ada charger, baterai. Udah aman pokoknya. Jadi itu isi tas saya. Apa isi tas kamu?